Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Wilda Moms Channel Kalian masih ingat dengan resep donat ini? Ya, ini adalah resep donat squishy Untuk video terdahulunya, view nya sudah mencapai 2,3 juta lebih loh Dan sudah banyak yang membuktikannya Sudah banyak juga dipakai untuk jualan Siapa tahu masih banyak yang belum melihat video terdahulu Ini aku up ulang lagi videonya Semoga bermanfaat ya Untuk yang baru bergabung bersama channel Wilda Moms Silahkan subscribe ya Dan tepat kalian berada di channel ini Karena aku selalu memberikan tips dan trik mengenai ngedonat yang lengkap Untuk mendapatkan hasil donat yang maksimal Dipengaruhi oleh 3 hal ini Yaitu kekalisan adonan Kelembekan yang pas Dan waktu proofing yang cukup Pertama kita langsung ke proses mengadon donat Ini aku siapkan tepung terigu protein sedang Yaitu segitiga biru sebanyak 250 gram Nah ini ada garam Garam bisa dimasukkan di awal Dan juga bisa dimasukkan di akhir bersama margarin Nah tips Garam dimasukkan di awal Yaitu langsung kita campurkan ke adonan Dan langsung kita aduk rata Hal ini agar garam tidak langsung bersentuhan dengan ragi Yang bisa menyebabkan kerja ragi terganggu Nah kita aduk rata dahulu seperti ini Kalau kalian tidak yakin Bisa memasukkan garam di akhir ya Bersama margarin Selanjutnya kita masukkan bahan lain Yaitu 3 sendok makan gula pasir Setara 30 gram Lalu 1 sendok teh ragi instan Setara 3 gram 1 sendok makan susu bubuk Setara 10 gram 1 kuning telur Dan untuk kali ini Aku tidak memakai bread improver ya Nah selanjutnya adalah susu Ini adalah jenis cairan ya Dan juga air Nah untuk cairan ini Kalian boleh memakai full susu Ataupun full air Atau bisa memakai keduanya Seperti yang kupakai ini ya Nah disini Susu aku gunakan 50 ml Dan air aku gunakan 100 ml Tetapi akan aku sisakan sedikit Kira-kira 30 ml Seperti ini ya Hal ini agar adonan tidak kelembekan Karena setiap kelembaban terigu Pasti berbeda Nah ini langsung kita aduk dengan tangan Pastikan tangan sudah bersih ya Nah untuk pemula yang baru belajar mendonat Teknik ini Menggunakan tangan seperti ini Di awal mengadon Sangat bagus sekali Karena kita bisa Memperkirakan Kelembekan adonan Nah terlihat disini Akan aku Aduk pelan-pelan Nah mulai terlihat airnya Sudah mulai terserap pada adonan Nah terlihat bahwa tadi air Air es Yang aku masukkan itu Disini masih sangat kurang ya Nah terigunya belum bisa tercampur rata Nah maka dari itu Aku sangat menyarankan untuk pemula Memasukkan airnya sedikit demi sedikit Nah yang aku gunakan pada setiap adonan donatku Adalah air es atau air dingin dari kulkas Kenapa? Karena hal ini ketika nanti adonan di mixer Mencegah agar adonan tidak menjadi panas Sebab jika sudah panas dan belum kalis Ragi akan cepat aktif Dan itu tidak bagus Nah disini bisa terlihat Sangat kurang ya airnya Maka akan aku masukkan Ini langsung saja aku masukkan semua ya Air yang 100 ml tadi Nah karena aku sudah bisa memperkirakan Ini akan pas untuk adonan ini Nah ini kita aduk atau kita uleni Hingga setengah kalis ya Benar-benar airnya sudah tercampur rata Dengan terigunya Nah seperti ini adonan sudah setengah kalis Bisa dilihat adonanku ini terlihat seperti lembek ya Tetapi ini tidak kelembekan Nah ini kelembekan yang pas menurutku Nah selanjutnya ini akan aku ulen dengan mixer Nah disini aku akan memakai timer Untuk mengetahui berapa lama aku melanjutkan proses pengulenan dengan mixer ini Kita akan mixer sampai adonan ini kalis elastis Dan mempunyai window pane Karena kekalisan adonan ini Yang akan menentukan kunci terbentuknya white ring pada donat Nah di proses pengulenan dengan mixer ini Videonya aku percepat ya Tetapi timer akan tetap menunjukkan berapa lama waktu Untuk menghasilkan adonan yang kalis elastis Menggunakan hand mixer Nah aku memixer sudah 16 menit lebih Hampir 17 menit ya Nah ini terlihat adonan sudah lebih licin Dan kita bisa mengecek kekalisan adonan Apakah mendapatkan window pane Yaitu jika kita bentangkan adonan seperti ini Nah sudah membentuk selaput tipis yang tidak mudah robek Nah sudah seperti ini adonan sudah kalis elastis Selanjutnya adonan kita pindahkan ke talenan Dan kita bulatkan Hingga membentuk permukaan yang mulus Lalu ini akan kita istirahatkan dahulu Kita tutup dengan plastik Dan istirahatkan kurang lebih 5 menit Hal ini adalah agar membuat adonan lebih relax Agar lebih mudah diproses untuk proses selanjutnya Nah seperti ini Sudah hampir 5 menit ya Kita siapkan timbangan Lalu kita bisa membagi dan memotong adonan Sesuai dengan berat yang kita inginkan Di sini seperti biasa Aku akan membuat donat mini Dengan berat 22 gram Kalian bisa membaginya Sesuai dengan keinginan saja ya Nah sampai di proses ini Kalian bisa membedakan kan Untuk adonan yang kelembekannya pas Adonanku ini tidak kelembekan Dan juga tidak terlalu keras ya Ini pas menurutku Jadi di sini adonan terlihat lembek Tetapi tidak lengket Nah kita lakukan proses ini hingga selesai Nah setelah ini Proses selanjutnya adalah rounding Rounding yaitu proses membulat-bulatkan adonan Hingga permukaannya mulus Bagian bawahnya rapat Dan adonan ini padat ya Usahakan meronding semulus mungkin Nah bisa juga dengan tangan seperti ini Tapi aku lebih suka meronding langsung di talenan ya Karena aku sudah terbiasa dan mudah dengan cara Usahakan agar adonannya terasa padat Dan tidak ada gelembung udara di dalamnya Nah kita bisa agak ditekan sedikit Lalu dironding dengan agak ditekan Hal ini agar tidak ada gelembung-gelembung besar Yang masih terperangkap di adonan ya Karena jika seperti itu Kalian kurang padat merondingnya Ketika nanti digoreng Akan menyebabkan banyak gelembung Nah setelah selesai seperti ini Kita tutup dengan plastik dan proofing ke satu Kurang lebih 15 menit Nah ini timerku sudah hampir 15 menit ya 13 menitan Tetapi aku lihat adonanku ini Sudah cukup setengah mengembang Karena suhu atau cuaca sekarang ini Di dapurku ini lagi panas ya Jadi semakin cepat ini donat-donatku mengembang Nah kita lihat jika ditekan Sudah terasa ada udara di dalam donatnya ya Tapi tidak terlalu banyak Nah selanjutnya siapkan tepung terigu Untuk membalur donatnya ya Karena ini teksturnya akan lebih lengket Dari yang tadi setelah kita ronding Nah kita gulingkan saja seluruh permukaan donatnya Ke tepung terigu Nah seperti ini Lalu ini siap kita bentuk manual Yaitu dibolongi dengan jari Cukup kita rapihkan saja bulatannya Dan langsung kita tekan Pastikan untuk posisinya bisa di tengah donat ya Nah kita tekan donatnya Lalu kita lubangi Caraku seperti ini ya Kita putar-putar Dan dibesarkan lubangnya Nah bisa lihat seperti ini Sangat elastis sekali untuk melebarkan lubangnya Nah jika sudah selesai bentuknya seperti ini Nah untuk menyimpannya Agar lebih gampang di proses selanjutnya Ini aku punya alas cake Untuk kita gunakan sebagai alas donat ya Atau kalau di video aku yang dulu Aku gunakan kertas nasi yang aku gunting kecil Nah tapi sekarang aku sudah punya alas cake Kita gunakan ini saja ya Nah bisa ditabur sedikit tepung Agar nanti tidak lengket Nah kita simpan donat di atasnya Nah lakukan lagi Pembentukan seperti tadi ya Hingga semuanya ini selesai Terlihat kan Caraku membentuknya disini Sangat mudah Bisa menghasilkan bentuk donat yang tetap bagus Dan satu lagi Di dalam tahap membentuk donat ini Atau melubangi Kita lakukan pada donat-donat yang tadi awal di rounding Itu dahulu yang kita bentuk ya Jadi kenapa seperti itu Kita gunakan metode vivo Atau first in first out Jadi yang pertama kita rounding tadi Itu pula yang pertama kita lubangi Nah nantipun begitu seterusnya Yang pertama kita bentuk seperti ini Nanti yang pertama kita goreng Nah ini semua donatnya sudah selesai Aku bentuk Sudah aku tata sesuai urutannya ya Karena nanti yang pertama Dicetak tadi Dibentuk manual Itu yang pertama akan kita goreng Kita tutup dengan plastik Agar terjaga kelembabannya Dan kita proofing akhir Kurang lebih 30 hingga 1 jam Tergantung suhu pada daerah masing-masing ya Nah ini aku cek sudah 30 menit Waktu proofing donat-donatku ya Akan kita cek apakah donatnya sudah siap goreng Nah tanda-tanda donat sudah siap goreng Yaitu sudah terlihat mengembang 2 kali lipat Nah besarnya sudah mencapai alas ya Kemudian jika kita tekan Nah tidak akan mudah kembali ke bentuk semula Atau tetap penyok ya donatnya Nah terlihat Dan terlihat juga seperti ini Kulit donat sudah terlihat sangat tipis Atau sudah terlihat tipis ya Nah jadi seperti ini donatnya sudah siap goreng Nah kita lihat juga yang paling akhir Tadi dicetak Kita coba juga sudah terlihat tipis kulitnya Dan ditekan sudah tidak mudah kembali ke bentuk semula Artinya donat-donat ini sudah siap goreng ya Nah ini berarti aku cuma membutuhkan waktu 30 menit Untuk proofing kedua Langkah selanjutnya adalah menggoreng donat Nyalakan api dengan pengaturan api kompor paling kecil Di kompor kalian masing-masing ya Nah ini komporku paling kecil seperti ini ya Dengan api lilin di tengahnya Lalu kita gunakan wajan bisa apa saja Teplon ataupun wajan cekung seperti punya ku ini Kita masukkan minyak secukupnya Sesuai ukuran wajannya saja ya Kemudian kita tunggu minyaknya sampai benar-benar panas ya Nah jika minyak sudah panas Jika kita masukkan sumpit kayu Sudah banyak gelombung-gelombung Nah busa itu di sekitar sumpit ya Nah bisa kita masukkan donatnya Langsung ke penggorengan dengan cara seperti ini Nah makanya donat yang sudah mengembang itu Usahakan tidak tersentuh tangan lagi ya bunda Karena akan membuat donat itu penyok dan kempes Nah caraku seperti ini Dan untuk teknik menggoreng Langsung ketika donat tercebur di wajan Kita langsung balik seperti ini ya Disini aku menggunakan teknik dua kali balik Hal ini agar mencegah timbulnya gelembung-gelembung besar pada donat Karena apa? Donat yang dicetak dengan teknik manual seperti ini Sangat rentan sekali mempunyai banyak gelembung-gelembung di donat Nah kita tunggu beberapa saat Jika bagian bawahnya sudah menguning Bagus Nah bisa kita balik donatnya untuk yang kedua ya Nah seperti ini Kita tunggu lagi hingga bagian bawahnya juga menguning dan berwarna bagus Kemudian donatnya sudah matang dan bisa kita angkat Nah setelah bagian bawahnya juga menguning Donatnya sudah matang dan bisa kita angkat Warnanya bagus White ringnya pun sangat bagus dan tetap mulus Kita lakukan lagi proses menggoreng seperti tadi Pada donat-donat di urutan selanjutnya ya bunda Jadi ingat tadi yang pertama kita cetak Itu yang pertama kita goreng ya Nah dan juga jika donat-donat yang sudah matang ini Kita angkat Segera tiriskan pada tisu penyerap minyak Atau kita tiriskan di cooling rack ya jika punya Dan tidak boleh ditumpuk Agar donat-donatnya tidak kenyok Nah seperti ini ya Hasil akhir selesai menggoreng donat tadi Ini aku tiriskan di tisu penyerap minyak Terlihat sekali donatnya sangat montok Sangat besar maksimal ya Meskipun beratnya hanya 22 gram Nah diameternya kurang lebih mencapai 7 cm Sama seperti tatakan donat ini Nah ini dia hasil akhirnya Donat montok Mulus Dan sangat cantik Meskipun belum dihias ya Terlihat tidak berminyak Dan sangat kesat donatnya Nah jika kita buka seperti ini Teksturnya sangat lembut sekali Bisa bertahan kelembutannya Sampai 3 hari loh Nah gampang kan Membuat donat dengan teknik Mencetak manual Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih